Selamat siang Sobat Karpik Siang yang agak mendung agak cerah nih di daerah Jogja Kali ini kita dengan Bangudin tentunya Ada kesempatan untuk jalan-jalan ke Jogja ini Pastinya di Jogja kan ada 3 outlet tuh Ada Karpik Pakualaman, ada Karpik Raya Maglang Dan ada Karpik Bantul yang berada di Ring Road Bantul Bukan begitu? Yoi Ini Bangudin sedang nyetir ya menuju Karpik Bantul Oke, tunggu videonya dan tunggu apa yang terjadi Jika Bangudin mendarat di Karpik Bantul Sobat Karpik Siap, see you, tetap tonton video ini Jangan di skip-skip kayak biasanya Karena akan terjadi keseruan-keseruan disana Oke, ciao Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Emang punya banyak story ya di Karpik Bantul ya Pak? Ya awal mula kita gabung di Karpik itu kan di Karpik Bantul. Kebetulan di Karpik Bantul juga sebelum saya masuk pertama kali barengan sama Karpik Bantul dibuka. Jadi istilah jauhnya babat alas lah. Ini didengkoknya ternyata teman-teman. Dengkoknya Karpik di Jogja. Karena Karpik Bantul ini kami pertama kali yang berdiri di Yogyakarta ya? Iya betul. Oke bentar lagi kita bakal nyampe teman-teman. Dan bentuknya akan ketemu teman-teman mekanik teman-teman benset yang ada di Karpik Bantul. Oke Bang? Oke siap. Kasih surprise Bang. Yuk lah. Kita nyampe sob. Pastiku ngansep. Pandah nyampe sobat. Jadi kalau teman-teman daerah Bantul dan sekitarnya yang punya mobil untuk perawatan langsung aja dah ke Karpik Bantul. Tepatnya ada di Ringroot Bantul nih. Pada akhirnya sudah sampai di Karpik Bantul bersama Bangudin. Kita langsung masuk saja teman-teman. Seperti biasa bisa merasakan dinginnya ruang tunggu Karpik. Assalamualaikum. Tentunya ketemu dengan teman-teman. Ya bro sehat. Apa yang ya mas bro? Ya sehat sehat. Sehat. Oke. Ya ini temanku namanya sih Budi. Gitu. Gimana kabar? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sudah tak nyampe-nyampe teman-teman dulu ya. Oke ya. Sip. Sapa yang lain dulu Bang? Ada di mana lagi kira-kira? Assalamualaikum Bang. Mas Ahmad baru makan. Ya Allah. Baru makan. Baru makan. Baru makan guys. Ini namanya Mas Ahmad Nur Wahid. Halo. Panggilannya Kucil. Kole. Mas. Tos. Oke. Oke. Ya makan dulu ya makan dulu. Bentar. Ini baru pada jam istirahat sih. Ini kayaknya Bang yuk. Iya. Jadi bengkel agak sepi sedikit. Karena ini waktunya istirahat. Kapik Bantul. Tapi ada teman-teman juga sih. Yang masih tersisa. Iya. Di pekerjaannya. Oke. Kita sama saja. Halo bro. Siap dan. Gimana kabar? Halo. Alhamdulillah. Sukses. Alhamdulillah. Ngapain bro? Ini ngecek konektor-konektor kelistrikan Bang. Oh. Ngecek konektor. Iya. Kalau terjadi kendor di konektor kan bisa terjadi kerusakan untuk perpatnya sendiri. Karena ini kan klarson. Iya. Ini nanti bisa nge-sort di klarson. Mungkin bisa terjadi persikan. Mungkin perbakaran. Oh bisa ya. Ternyata kabel yang tidak teratur atau kerusakan pada kabel itu bisa menyebabkan kebakaran pada mobil ya? Betul. Jadi kalau memasang aksesoris yang tidak standar itu benar-benar harus rapi, kuat untuk jemper-jemperannya. Jadi buat teman-teman yang di rumah yang punya mobil hati-hati juga kalau kita mau masang spare part untuk modifikasinya atau apa harus diperhatikan perkabelannya. Iya. Nanti takutnya kalau ada salah pasang atau apa terjadi yang tidak diinginkan. Iya. Gari-gari hal kecil malah kita jadi lebih banyak. Betul. Betul. Iya. Untuk selain kabel ini kira-kira ada lagi gak sih yang bisa menyebabkan kebakaran? Oke. Kan Bangudin bisa jawab atau teman? Oke. Gini aja. Ini kan baru di lapangan. Biar mereka tetap kerja dulu. Kita di dalam. Nanti saya jelasin gitu ya. Kita ngobrol di dalam aja. Oke siap. Thank you. Thank you, bro. Yuk. Kita lanjut di dalam. Bangudin udah kayak gali ya. Di Semarang itu namanya gali. Gali bengkel. Semua kenal di sini sama Bangudin. Gali bengkel. selamat menikmati kangen sama masalah masa tahun-tahun sebelumnya ini pas waktu catering di Kaliurang di tahun 2016 nah teman-teman boleh komen saya dimana yang pasti saya berada di tempat dimana Big Boss pokoknya disebelahnya Big Boss aja nanti bisa dicek ya nah terus yang ini dulu catering di 2017 nah ini yang ini saya pertama masih baru-baru gabung sama Cafe Bantul terus yang ini juga pertengahan nah teman-teman boleh cek lagi mana saya nanti yang yang tahu yang paham boleh boleh cek saya yang mana ya kan terus yang ini catering di tahun 2018 nah ini juga seharusnya bisa kelihatan saya yang mana nah itu terakhir saya gabung sama tim Bantul terus berada ke Semarang itu anuasa Reoni Bro kita masuk lagi cari teman lama lagi yang berada di karpik Bantul tentunya eh wah dingin banget Bang Bang ini ruang apa ini Bang kira-kira ini ruang brengset biasa buat kalau ada meeting atau apa itu kita pakai ini sih Oh ini ruang brengset itu mungkin ini ruang yang cukup berserah juga uang buat bangudin ya karena dulu sering banget berada di sini menghabiskan waktu meracek eh gimana hetiknya bengkel cari gini biar biar tetap rame nanti tiap pagi kita meeting meeting apa ya ini disini disini juga adakan performance kita juga ditulis jadi oke bicara soal apa kebakaran tadi tadi kan sudah dijelasin sama temen-temen tim yang di lapangan tadi kan ada kabel yang yang kendor itu bisa menyebabkan kebakaran indikasinya bisa seperti itu Kenapa kok bisa jadi kebakaran karena ketika soket di yang apa teradari listrik itu kendor akan akan lebih cepat panas nah ketika panas itu berlebih dan dan mencapai suhu tertentu itu bisa menyebabkan menjadi sumber api itu kalau kalau teman-teman pernah lihat eh sosok nalpot itu yang membara nah itu bisa-bisa seperti itu bisa seperti itu bisa bisa jadi sumber api dari kebakaran itu sendiri ya betul panas yang berlebihan ya oke kemudian selain kabel atau di bagian ter apa yang sambungan-sambungan kabel yang kendor ada lagi ada lagi misalnya kayak oli-oli yang bocor terus kena di sumber panas itu juga bisa bisa terbakar gitu terus bahan bakar yang bocor itu juga bisa kena kalau kena sumber panas yang apalagi yang membara kayak gitu betul itu bisa-bisa terbakar juga nah ketika terbakarnya itu nggak bisa di-stop itu bisa jadi kebakaran yang lebih besar nah kebakaran yang lebih besar bisa seluruh kendaraan kena selain selain di kabel bisa jadi bisa-bisa juga ban-ban bakar yang bocor itu juga bisa menyebabkan kebakaran itu pasti ya kalau karena karena apa bahan bakar keluar terus kena sumber panas yang di suhu tertentu yang bisa menimbulkan sumber api itu bisa menjalar sampai ke yang bocor itu terus ada lagi oli nah oli itu kan yang sekarang yang modul-modul baru itu kan karena kenal potnya sampai ke bawah mesin ketika ada kebocoran entah kebocorannya oli-oli yang rembes karena usia mesin terus ada rembesan turun sampai ke kenal pot tadi kan panas ketika panas-panas dengan suhu yang yang bisa menghasilkan api itu dia bisa menjadi sumber sumber api ya Nah itu awalnya disitu gitu loh memang sih tidak semua panas itu langsung menyebabkan apa menyebabkan api ada suhu tertentu Nah yang paling sering di kendaraan itu kendaraan setelah berhenti setelah setelah dia dilakukan dilakukan perjalanan itu kan panasnya masih terhembus sama fan Nah ketika dia berhenti otomatis panasnya bisa berlebih karena ngambil dari panasnya mati jadi panasnya bisa meningkat bisa dua kali lipat dari panas sebelumnya Nah itu ketika ada oli yang bocor terus panasnya itu udah menunjukkan suhu yang tinggi dan bisa menimbulkan sumber api itu bisa kebakar gitu nah kebocoran oli juga bisa dari human error misalnya kita lupa nutup nutup apa tempat tutup untuk ngisi oli itu tutupnya enggak enggak rapet atau masih longgar otomatis nanti dia bisa jatuh keluarkan Nah itu percikannya kan bisa keluar bisa keluar ke apa keluar dari mesin Nah itu juga bisa salah satu menyebab itu pernah pernah terjadi seperti itu selain di bagian dekat-dekat oli yang bocor atau yang apa itu bakar juga ya bisa menyebabkan mobil terbakar ada juga memang jarang jarang terjadi cuma ada ketika katalistik kompeternya itu tersumbat katalistik kompeternya nah itu disalusaha apa eh saluran pipa kenalpot itu diterima tadi ya diantara itulah nah buka sebenarnya ketika katalitik atau disambungan kenalpot ini tidak 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 terkena yang bisa menyalurkan api secara cepat itu juga sebenarnya bisa jadi enggak tapi ketika katalitik kompeternya itu tersumbat terus eh pembuangan pembuangan bahan bakar pembuangan apa hasil pembakar mesin itu kan ada zat zat 3z ya kayak CO kayak apa itu HC terus NOX nah itu itu nah melewat itu semua agar pembuangan kan lebih aman kalau kalau itu tersumbat akan ada tekanan balik sehingga kenalpotnya itu enggak lancar yang sering terjadi itu saluran di pipa kenalpot itu jadi seperti bara api itu terjadi karena kerak-kerak yang murus itu atau ya 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 betul itu mungkin karena bahan bakarnya banyak kotor itu kan lebih mempercepat nyumbat gitu sih nah betul nah ketika itu jadi bara terus ada benda asing yang bukan seharusnya terletak disitu nempel dan itu memang mudah terbakar itu bisa menghasilkan api misalnya gini habis apa ada habis ngelap atau apa ya terus kita nyuci ngelap tertinggal kain majun misalnya terus atau kain yang lebih cepat terbakar itu bisa menembulkan api nah kalau api itu terus apa menjalar ke atas apalagi ada misalnya kebocoran olio lebih cepat lagi lebih tepatnya gini ketika kenalpot itu menjadi bara terus ada ada benda yang bisa mudah terbakar terbakar otomatikan dia menembulkan api nah itu bisa membakar sekelilingnya apalagi itu berarti bahan bakar yang kontor atau pendapat yang ada di dalam tanki bahan bakar itu bisa menyebabkan terjadi kebakaran lebih tepatnya gini sih kalau bahan bakar kotor itu kan dia masih ada kandungan dengan logam seperti timah gitu karena itu kan nggak bisa betul ya itu bisa menyumbat di saringan di saringannya di apa kata litik komentar itu itu tapi untuk kendaraan awal untuk bahan bakar sekarang sih rata-rata sudah sudah tidak mengandung timah nah ada lagi ada lagi yang yang bisa menyumbat itu misalnya kita pakai adiktif untuk ban bakar ya adiktif itu kita pakainya sembarang nggak tahu apa ada kandungan timah atau tidak nah itu bisa menyebabkan apa kesumbatnya di katalistik itu yang lebih sering kalau katalistik diganti Oh kalau misalnya ya kalau misalnya temen-temen bisa yang di rumah bisa itu selagi apa saringan atau yang disebut temen-temen itu kan sarang lebah sarang yang lebahnya itu tidak rusak tidak entah menjorok ke dalam bengkok karaten dan lain-lain itu dibersihin dicoba dicuci oke tapi sebenarnya ya agak susah juga sih nyuci itu tapi kalau misalnya bisa dicuci ya coba dibersihin aja terus dipasang lagi tapi kalau kalau selama ini sih adanya coba diganti sih diganti kalau mahal kalau enggak mahal dandanya itu ya mahal lumayan lumayan cuma ya kembali lagi kalau kalau masing-masing daerah juga berapa harganya beda loh jadi kita nggak 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 bisa menentukan ini harganya berapa ya karena tiap mobil beda juga dan tentunya tergantung perawatan sang pemilik mobil juga ya betul ya jadi sobat karfik agar itu katalitik tetap awet maka rawatlah mobilmu tuh seperti merawat pacarmu lah pasanganmu lah seperti anak sendiri ya cuma dikasih makan aja ya kan pacar kasih makan kan gampang tapi untuk perawatan dan lain-lain itu kan juga perlu agar tetap prima digunakan maksudnya mobilnya prima juga digunakan ya bukan pacarnya prima digunakan nggak ya sebetulnya kalau misalnya temen-temen sering pakai adiktif untuk ban bakar usahakan kita mengerti tentang kandungannya jangan sampai kandungan itu malah menyebabkan tersumbatnya dikatalitik kalau sudah tersumbat kan ya namanya juga tersumbat harus dibersihin kan atau nggak diganti kemudian kau kan yang paling dekat dengan api ini Pak ada yang namanya aki atau baterai itu kan dia penghasil api ya tentunya ya penghasil listrik gitu ya penyimpan sih sebenarnya itu apakah bisa menyebabkan kebakaran bisa jadi indikasi di baterai bisa jadi ketika baterai itu kebocoran ataupun akhirnya itu kendor seperti tadi yang di kelistrikan itu bisa ketika pol itu kendorkan otomatis posisinya ini kan kalau kita lihat listrik-listrik yang yang ada di entah listrik rumah kalau misalnya ada deket cuma nggak nempel kan menimbulkan api itu kan ya itu semakin lama semakin panas nah ketika panas itu udah mencapai suhu dimana dia bisa menghasilkan api lah itu bisa jadi terbakar kalau akhirnya sendiri kita pakainya ikut apa hitungannya waktu rata-rata aki yang normal itu kan di satu setengah sampai dua tahun baru ganti biasanya ketika sudah lebih dari dua tahun itu kalau misalnya masih bisa berjalan lama itu bonus bonus bukan berarti dia usianya disitu tapi rata-rata usia memang di satu setengah sampai dua tahun itu perlu peringatan bahwa itu harusnya jaga-jaga harusnya diganti yang baru rusak atau apalagi baru ganti itu jangan ya itu bisa menyebabkan banyak faktor banyak-banyak kejadian yang mungkin tidak kita duga betul-betul kemana jalan jauh 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 dalam kondisi kencang nah apalagi yang yang sering terjadi di pool pool agi itu kan istilahnya kalau kita ngepong itu ada garat putih-putih itu loh kalau teman-teman pernah lihat full kontak eh full kontak full baterai yang memutih nah itu jamur itu dibersihkan itu bersihin pakai air panas bisa pakai air air panas itu air panas dituang di apa kera-kera itu bisa hilang sama dikasih sikat gak maksud di sikat di sikat boleh ya pakai sikat gigi atau sikat cucian yang agak keren itu masih bisa ya kalau kalau mau bersih bersihnya tuntas sampai rongga-rongganya pakai sikat kawat sikat kawat gitu tembaga bisa untuk lebih safety-nya lagi nih kalau kita yang punya mobil apakah perlu kita pakai apar untuk menjaga mencegah terjadinya apa api yang besar nah itu perlu kita adakan di satu unit paling tidak ada ada satu apar kecil nggak apa-apa ya itu nggak biasa juga tapi tidak salah juga tidak digunakan ya betul apa simpan di belakang mobil mungkin ya kan untuk jaga-jaga antaraja sih maksudnya dulu tuh aku pernah lihat mobil terbakar di 4.3 di daerah misalnya lah dari Semarang itu awalnya kecil tapi kalau setelah mungkin 15 menit itu langsung nyambar ke mana-mana maksudnya itu terjadi cuma di dalam kapusin aku aku lihat baru kecil kemudian 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 udah bagian depan gak habis ternyata emang di mobil itu banyak banget bahan yang mudah terbakar ya betul-betul eksterior pun mudah terbakar ya ya apalagi interior apalagi interior dari kain dari fiber di kulit ya betul jadi gitu yang pasti temen-temen yang ada di rumah bisa apa maintenance bendaranya masing-masing mulai dari pengecekan sambungan-sambungan di kelistrikan terus kondisi di baterai tadi oke terus sering-sering perawatan berkala aja jadi kita tahu apa yang ada apa yang terjadi atau keadaan di gendaranya temen-temen masing-masing gitu apakah ada terjadi kebocoran atau ada terjadi kebocoran diban bakar atau baterainya sudah-sudah soak dan lain-lain nah itu dengan apa service berkala rutin kita jadi tahu kendaraan kita itu masih fit masih bisa buat kendaraan jauh atau ndak berkendara jauh atau ndak gitu sih ya kita tidak memungkiri bisa jadi sudah service berkala tetap kebakar tapi paling tidak kita itu sudah tahu bahwa kendaraan kita itu dalam keadaan normal atau tidak kalau sudah tidak normal ya pantas misalnya jadi kebakaran macet dan lain-lain ya tapi kalau misalnya kita apa tahu itu sudah benar tapi tetap kebakar ya itu memang ada faktor lain atau entah kondisinya panas banget terus tadi ada apa benda asing yang nempel dan lain nah itu perlu kita pastikan sih setiap hari terus apa sih yang harus dilakukan ketika ada mobil terbakar mungkin bisa ngasih ngasih kita tips ya ketika mobil itu sudah terbakar besar saran-saran saya sih normal umum ya normal umum orang lebih baik langsung menjauh dari kendaraan itu takutnya terjadi apa-apa dan orang-orang di sekitar itu jika disarankan untuk menjauh dari kendaraan yang sudah terbakar hebat ya gitu jadi jangan berkerumun disitu atau betul anda malah diparkir di sebelah mobil terbakar kecuali anda sudah putus tanah walaupun 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 kita panik ya tapi jangan sampai kepanikan kita itu seakan-akan jadi panik bodoh itu loh malah ditinggal kendaraan di di sampingnya yang terbakar nah itu bahaya terikut tersambat tercuali kamu itu Ghost Rider ya kan Ghost Rider Super HP naik dari apa-apa ya kan no problem ya kan jadi tetap hati-hati lalu apapun itulah harus hati-hati merawat mobil di perjalanan atau apapun itu harus hati-hati betul-betul mungkin Bangudin bisa memperlihatkan bagian-bagian mana aja sih yang sudah terbakar ya nanti saya tunjukkan beberapa tempat yang potensi ya bukan potensi sebenarnya semua potensi ya cuma mohon bisa di mohon bisa dijaga dan dirawat oke kita langsung ke lapangan oh oh saya rasa sih gini kalau misalnya sumber api semua yang misalnya ini apa kendor pul aki ini kendor terjadi percikan bisa bisa jadi ya ini baterai ya misalnya pul aki ini kendor atau kurang kencang itu kan bisa memercikan api Nah itu bisa menyambar ke bagian yang bisa menyalurkan apa api tadi seperti ada kebocoran oli gitu Jadi kalau misalnya apa oli ini bisa bocor kalau yang mobil-mobil baru itu kan nama pipa pipa kenalpotnya itu lewat depan terus turun lewat bawahnya mesin ini kalau misalnya kebocoran terus turun di titik kenalpot tadi terus kebetulan kenalpot tadi panas panasnya bisa menghasilkan api tadi bisa jadi jadi sumber terbakarnya kendaraan itu bisa ya itu nah yang paling sering yang paling sering eh kelupakan masang ini lupa masang tutup ini tutup oli ini ketika luar apa enggak terpasang ini kan olinya dia terputar terang menyembur ke luar nah itu walaupun enggak enggak banyak ya tapi menyembur keluarnya bisa nyepet kemana-mana Nah itu kalau misalnya sambar api itu kan sifatnya kan bisa terbakar terus apa oli rem ini juga mudah terbakar kalau oli rem ternyata bisa menyebabkan kebakaran juga ya walaupun dia tidak menyebabkan sumber api ya jangan kan olinya mas pernah juga eksperimen apa namanya pernah coba dicoba ini air coolant itu ketika panasnya bisa panasnya bisa maksimal bisa panasnya berlebih itu bisa terbakar nah kalau misalnya itu bocor terus panasnya sesuai titik-titik diduhnya apa si kulen itu bisa-bisa terjadi kebakaran juga gitu ada di bawah kalau kita mau lihat coba saya waduh ini enggak kelihatan di bawahnya dibawahnya jadi tabung dia satu satu itu wajur dengan anu ya seperti seperti itu yuk kita lihat sini nah itu yang seperti tabung itu oh yang bentuknya silindris bentuknya beda sendiri itu ya kan kan ya kalau yang bawah kan itu katalitiknya jadi disitu ada apa namanya sarang tawon kalau kita nyebutnya sarang tawon jadi serasat apa ajak saringannya itu di dalamnya ada bentuk saringan yang mirip sorang tawon gitu ya nanti teman-teman bisa cek cek apa gambarnya nanti kita kasih di sini ya bang di mana di sini di sini ya gitu terus ada lagi atau mungkin udah mungkin beberapa itu yang yang perlu teman-teman ketahui aja sih yang lain mungkin lebih sifatnya teknis itu kan kita nggak bisa ngecek sendiri tapi paling nggak teman-teman yang ada di rumah bisa ngecek apa saja yang menyembahkan kebakaran pencegahannya gimana terus antisipasi agar tidak menjadi kebakaran gimana gitu sih itu aja sih oke bang terima kasih atas tips dan informasinya mungkin ini versi bangudin ya kalau teman-teman punya versi lain atau pencegahan cara lain mungkin bisa ditulis di komen kita sharing aja betul kita semua sharing ya betul pengetahuan kita belum tentu sama dengan pengetahuan orang lain teman-teman punya pengetahuan yang lebih soal itu iya lebih detail itu bisa bolehlah kita share kita di share nanti kita bisa mengucapkan terima kasih kalau sudah di share gitu ya kan karena teman-teman sobat-sobat karting semua sudah bermanfaat oke sampai jumpa di video selanjutnya atau video selanjutnya dengan bangudin mungkin kita bisa jalan-jalan ke karfik kemana gitu ya bang ya iya ke karfik yang lain seluruh Indonesia iya betul urusan urusan cinta boleh kita sendiri-sendiri tapi kalau urusan kendaraan ke karfik aja ya kan kacau hahaha oke iya kita oke saya juga mau pamit sama teman-teman dulu oke 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 Terima kasih telah menonton!